Menyikapi maraknya tenaga kerja asing dari Cina, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Muhammad Hanif Dahiri menyatakan, saat ini pemerintah tidak melarang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, mengingat banyaknya warga Indonesia juga yang bekerja di luar negeri hingga mencapai 2 juta orang. Maraknya pekerja asing dari Cina menjadi polemik di masyarakat. Jumlahnya yang cukup banyak membuat khawatir pekerja lokal akan tersisihkan. Namun, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Muhammad Hanif Dahiri menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan banyaknya pekerja asing. Tenaga kerja asing asal Cina saat ini ada 21 ribu orang. Jumlah tersebut berbanding jauh dibandingkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mencapai 2 juta jiwa. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja Indonesia akan mendorong warga lokal untuk dilatih produktif agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Pihak Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi dan Polri tetap akan melakukan pengawasan untuk menghindari masuknya tenaga kerja asing ilegal. Selama tenaga kerja asing, dari manapun asalnya, selama mereka ini ilegal, selama mereka ini tidak melanggar aturan, maka tidak ada masalah. Nah, tetapi pada saat mereka ini ilegal atau melanggar aturan, pasti ini ditindak oleh pemerintah secara tegas. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mencatat saat ini jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia secara nasional jumlahnya mencapai 74 ribu orang. Dari angkat tersebut, sebanyak 600 kasus tenaga kerja asing masuk melalui jalur ilegal dan saat ini tengah dilakukan pengawasan ketat. Beradesta Bagus melaporkan untuk NET.